Ya, Pemirsa, kembali bersama kami berdua, Pramsen dan juga Fazila Khairulisah di Ayu Center Jakarta, Pemirsa. Dan ini ada informasi selanjutnya dari Ayu Sude, yakni sebuah ruko yang berjualan sembako di Jalan Keputeraan, Surabaya, Jawa Timur ini terbakar. Api yang berkobar cukup besar menghanguskan bangunan rumah di lantai 3. Kebaran api yang cukup besar membakar bangunan lantai 3 ruko berjualan sembako di Jalan Keputeraan, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis sore. Seluruh bangunan di lantai 3 dengan cepat hangus terbakar karena api cukup besar. Sebanyak 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Petugas Damkar juga menyebar hingga masuk ke dalam gang untuk meninjau titik api di lantai 3. Itu awalnya dari lantai mana, Pak? Lantai 3. Saat itu ditempatkan siapa, Pak, lantai 3? Apa jalan nggak ada orangnya lagi ya. Api padam sekitar 1 jam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Sedangkan akses menuju pasar keputeraan sempat ditutup dan dialihkan saat proses pemadaman berlangsung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, AI News melaporkan.